Presiden Joko Widodo meminta negara anggota G20 untuk meningkatkan kolaborasi di bidang keamanan cyber. Hal ini dilakukan agar lingkungan digital aman dalam upaya implementasi transformasi digital yang dibawa Indonesia dalam presidensi G20 dapat terwujud. Hal tersebut diungkapkan Presiden saat membuka sesi diskusi ketiga konferensi tingkat tinggi G20 di Nusa 2 Bali pada Rabu 16 November. Menurut Presiden Jokowi, kebocoran data akibat kejahatan cyber berpotensi melahirkan kerugian ekonomi hingga 5 triliun dolar AS di tahun 2024. G20 harus mampu membangun kepercayaan sektor digital termasuk melalui tata kelola digital global. Yang mulia, kita harus bekerjasama untuk memastikan manfaat digital dapat dirasakan secara merata oleh semua. Saya mengundang kontribusi yang mulia untuk masa depan dunia digital yang aman, yang inklusif, dan yang bermanfaat bagi semua. Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan negara G20 memiliki kapabilitas untuk dapat memobilisasi investasi ke sektor transformasi digital. Dan nantinya hal itu bisa menjadi upaya pengoptimalan ekonomi digital yang menjadi salah satu pilar ketahanan global di masa pandemi. Selain membahas peningkatan keamanan cyber, dalam sesi ketiga ini Indonesia juga menyerukan kesetaraan akses digital serta literasi digital. Dari Nusa Dua Bali, Musdafar Fauzan, kantor Berita Antara, mewartakan.